Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sapul afiat Amin Bertemu lagi dengan saya Butria Hari ini kita akan belajar matematika Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya Al-Fatihah Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairi al-maghdubi alayhim Wairi al-maghdubi alayhim Wala al-dalin Anak-anak hari ini kita akan belajar matematika Yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran Tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama Siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang sama Yang pertama Siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda Nah, kalian masih ingat Nah, seperti pembelajaran sebelumnya ya Ini Butria punya pecahan 7 per 9 Nah, kalian masih ingat nak 7 sebagai apa? 9 sebagai apa? 7 sebagai apa? Ya, benar 7 sebagai pembelang Kalau 9 9 sebagai apa nak? Ya, pinter 9 sebagai penyebut Nah, Butria punya pecahan lagi Masih bisa apa enggak ya 8 sebagai apa anak-anak? Pinter sebagai pembelang Kalau 6 6 sebagai penyebut Nah, Alhamdulillah berarti masih ingat ya Kalau gitu Butria lanjutkan Nah, kita akan masuk ke materi Menjadikan pecahan campuran ke pecahan biasa Nah, ini Butria mempunyai pecahan campuran Nah, kalian tentunya sudah pernah belajar pecahan pada kelas 4 Nah, kelas 5 ini kita belajar pecahan lagi ya Nah, jadi pecahan campuran ini akan kita jadikan ke pecahan biasa Bagaimana caranya? Caranya yaitu 2 dikali 4 ditambah 3 Nah, gitu caranya nak Jadi 2 kali 4 Nah, ke atas ini ditambah gitu Nah, kita tulis ya 2 kali 4 ditambah 3 per Nah, per berapa? Nah, penyebutnya berapa ini nak? 4 pinter Jadi, kita tulis 4 Nah, ini penyebutnya 4 Nah, kita tulis di sini Kita hitung yang pembilang Yang di dalam kurung dulu ya 2 kali 4 berapa? Pinter 8 ditambah berapa ini? 3 Nah, kita tulis di sebelahnya Penyebutnya kan 4 kita tulis 4 Nah, 8 ditambah 3 berapa? Bagus 8 ditambah 3 11 Jadi, hasilnya 11 per 4 Nah, sekarang Butria punya pecahan campuran lagi Seperti tadi ya caranya 4 kali 2 ditambah 1 Nah, kita tulis di sini 4 dikali 2 ditambah 1 Per Nah, ini berapa penyebutnya nak? 2 Berarti kita tulis di sini per 2 Nah, lanjut ya Nah, ini kan penyebutnya 2 Kita tulis langsung di sini Nah, kita hitung nak pembilangnya ya 4 kali 2 berapa? Pinter 8 ditambah 1 Nah, 8 ditambah 1 per 2 Nah, kita hitung Nah, 2 ini kita tulis di sini Penyebutnya 8 ditambah 1 berapa? Bagus 9 Jadi, hasilnya 9 per 2 Nah, seperti itu nak caranya Pecahan campuran dijadikan kepecahan biasa Lanjut ya Nah, sekarang menjadikan pecahan biasa Kepecahan campuran kebalikannya ya Nah, ini kan 18 per 12 Ini adalah pecahan biasa Kalau tadi kan pecahan campuran Nah, sekarang Nah, ini pecahan biasa Nah, jadikan kepecahan campuran Yaitu kita bisa menggunakan cara Puruk hapit ya Seperti kemarin ya Seperti pada pertemuan sebelumnya Kita tulis di sini 18 dibagi 12 Nah, 18 dibagi 12 Berapa nak yang mendekati? 1 Pinter Kita tulis hasilnya di sini ya 1 dikali 12 Berapa? Pinter 12 Hasilnya kita tulis di sini Nah Nah, sekarang dikurangi 18 dikurangi 12 Berapa? Bagus Hasilnya 6 Nah, kalau sudah seperti ini Kita tulis caranya di atas ya Seperti kemarin ABS Atas, bawah, samping Nah Atas, bawah, samping Jadi hasilnya 1 6 Per 12 ABS Atas, bawah, samping 1 6 Per 12 Nah, seperti ini caranya Jadi ini pecahan biasa Diubah ke pecahan Campuran Mudah ya Nah Menjadikan pecahan biasa Ke pecahan campuran Nah, ini sama kayak tadi ya Kita Putriya punya pecahan 16 per 6 Nah, jadikan ke pecahan campuran Pakai cara puruk 16 per 6 16 dibagi 6 Berapa, nak? Iya, 2 Yang mendekati ya 2 kali 6 Pinter 12 Nah, kita kurangi ya 16 Dikurangi 12 Berapa? Bagus Hasilnya 4 Nah, kita tulis hasilnya Di sini Sama kayak tadi ABS Atas, bawah, samping Jadi hasilnya 2 Kemudian 4 Per 6 Nah, atas, bawah, samping 2 4 Per 6 Mudah ya Nah, sekarang kita masuk ke materi Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran Berpenyebut Sama Nah, Putriya punya soal nih Sekarang ya 1 2 Per 5 Ditambah 4 Per 5 Nah, ini pecahan biasa Apa pecahan campuran? Oh, pecahan campuran Nah, untuk menghitung pecahan ini Nak Kita harus menjadikan Kepecahan Biasa Nah, ini kan pecahan campuran Jadi kita harus menjadikan kepecahan biasa Nah, kalau ini kan sudah pecahan biasa Berarti sudah tidak usah kita ubah ya Berarti kita fokus ke ini ya Caranya seperti tadi 1 x 5 Ditambah 2 Nah, 1 x 5 berapa? 5 5 ditambah 2 7 Pinter Nah, penyebutnya berapa ini nak? 5 Berarti per 5 Bagus ya Nah, sekarang jadi 1 x 2 Per 5 Kalau dijadikan kepecahan biasa Hasilnya 7 Per 5 Nah, kita langsung tulis ini nak ya Ditambah 4 Per 5 Nah, apakah ini penyebutnya sudah sama? Oh, sudah sama Kalau sudah sama Berarti kita langsung tulis disini penyebutnya 5 7 ditambah 4 berapa nak? Ya, pinter 7 ditambah 4 yaitu 11 Nah, sudah selesai Nah, sekarang Coba 11 per 5 Kita jadikan kepecahan campuran ya Seperti tadi caranya Pakai cara Puruh kapit Kita tulis 11 dibagi 5 Hasilnya berapa nak? 11 bagi 5 yang mendekati Kita tulis disini berapa? Pinter Hasilnya 2 2 x 5 Ya, 10 Kita kurangi ya 11 dikurangi 10 berapa? Pinter Hasilnya 1 Nah, sudah ketemu ya hasilnya Kita tulis disini Hasilnya 2 1 Per 5 Nah, caranya seperti itu Mudah ya Nah, sekarang kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran berpenyebut berbeda Nah, ini butria punya pecahan campuran ya 2 x 1 1 x 3 Ditambah 1 4 x 5 Nah, ini penyebutnya 3 Ini penyebutnya 5 Nah, penyebutnya kan tidak sama nak Jadi nanti harus kita samakan Nah, karena ini pecahannya masih campuran Jadi kita harus menjadikan kepecahan biasa Caranya seperti tadi ya 2 x 3 Ditambah 1 Nah, 2 x 3 berapa nak? Pinter 6 Ditambah 1 6 x 1 7 Bagus hasilnya, kita tulis 7 per Nah, ini penyebutnya berapa? 3 Berarti kita tulis per 3 Nah, jadi 2 x 1 1 x 3 Kalau dijadikan kepecahan biasa Hasilnya 7 per 3 Kita lanjut yang ini ya Nah, 1 x 5 Ditambah 4 1 x 5 berapa nak? Pinter 5 Ditambah 4 Pinter 9 Nah, penyebutnya berapa ini? 5 Jadi per 5 Jadi 1 4 per 5 Kalau dijadikan kepecahan biasa Hasilnya 9 per 5 Nah, karena ini penyebutnya berbeda Jadi harus kita samakan Caranya seperti dulu ya Dikalikan 7 x 5 Kemudian 3 x 9 Kemudian 3 x 5 Nah, kita pelan-pelan ya 7 x 5 dulu Berapa? 7 x 5 Bagus 35 Lanjut 3 x 9 Berapa nak? Pinter 27 Per Nah, 3 x 5 Berapa? Pinter 15 Nah, ini kan penyebutnya 15 Kita tulis di sini Nah, 35 ditambah 27 Berapa? Dihitung dulu Butria tunggu Ya, betul hasilnya 62 Nah, jadi nanti kita akan jadikan kepecahan campuran Caranya sama kayak tadi ya Pakai cara puruk hapit Nah, 62 Dibagi 15 Yang mendekati berapa nak? Ya, yang mendekati 4 4 x 15 Berapa? 60 Kita tulis sini ya Dikurangi 62 Dikurangi 60 Berapa? Pinter 2 Nah, langsung kita tulis nak Di atas sini ABS Atas, bawah, samping Jadi hasilnya 4 Kemudian 2 Per 15 Nah, jadi hasilnya 4 x 2 x 15 Mudah kan? Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu ya Tundukkan kepala Tangannya diangkat A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wal'ansu Innal insana lafi khuds Illalladzina amanu Wa'amilu sholihati Watawasaw bilhaqi Watawasaw bisob Walhamdulillahi rabbil alamin Sampai jumpa lagi Di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati